Intro Halo Genski, ketemu lagi dengan SelefdubTV Sekali buka langsung tergoda Oke Genski, langsung aja nih kita bahas salah satu artis yang lagi jadi buah bibir Di masyarakat sejak memutuskan berhijab Siapa lagi kalau bukan Rina Nose Tapi tau kan Genski, sebelum Rina mantap berhijab Doi ternyata sempat ragu dengan keyakinan dan dianutnya Sampai-sampai doi hampir ateis Dan itu semua terjadi karena Rina dibuat bingung dengan sikap umat beragama yang suka bertengkar satu sama lain Genski Ditambah dengan banyaknya kelompok agama yang saling mengaku paling benar Yang bikin aku ragu-ragu, yang bikin aku kayak ngerasa mudah-mulai apatis tuh Karena terlalu banyak, udah terlalu banyak di Islam aja udah terpecah belah gitu Di Islam aja udah terlalu banyak Ada ini, ada agama Islam ini, ada Islam ini, Islam ini Tata cara ibadahnya ini beda Yang ini begini, yang ini harinya beda Jadi udah apatis gitu Jadi kayak udah, yaudah gak usah gitu Malah bisa dibilang, bisa dibilang tuh aku kayak Kayak hampir mau ateis sempet gitu Dan syukur Alhamdulillah Rina mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membuatnya bingung Genski Rina mulai yakin 100% dengan agamanya setelah mendapat pencerahan dari seorang dai asal India bernama Zakir Naik Dan hebatnya lagi, setelah melakukan perenungan, pendalaman, dan penghayatan secara sesama Rina akhirnya mantap memakai jilbab Selamat ya Terina, semoga makin sukses Amin ya Allah Akhirnya aku menemukan bahwa semua yang keraguan-raguan aku itu semuanya ada di Al-Quran Jadi perbedaan-perbedaan, perpecahan yang terjadi di dalam Islam sendiri pun juga semuanya ada di Al-Quran Jadi aku menyimpulkan orang-orang yang terjadi perselisihan Karena mereka gak memahami Al-Quran Termasuk juga aku gitu Aku juga baru-baru buka kan Ada pembunuhan, terorisme, dimana-mana gitu Jadi ibaratnya ada dalam ayat Al-Quran pun juga disebutkan Kalau kita membunuh satu orang Bukan karena orang itu membunuh orang lain Atau karena membuat kerusakan di bumi Artinya kita sudah membunuh satu orang aja yang gak bersalah Artinya kita sudah membunuh seluruh manusia gitu Jadi kayak itu masuk akal banget gitu Dan dokter Zakir Naik ini tuh Menyampaikannya itu secara ilmiah Secara logis Jadi bisa diterima sama akal gitu Jadi baru lah aku mulai-mulai baca semuanya gitu Mulai baca, mulai nonton-nontonin video-videonya dia Salah satunya itu yang akhirnya memantapkan aku untuk berhijab Karena pertanyaan-pertanyaan aku selama ini terjawab Oke genkski, itulah tadi pengakuan Rina Nose yang hampir melepas keyakinannya alias ateis Kira-kira pendapat genkski seperti apa soal pengalaman religius teh Rina Nose tadi? Di komen ya genks Oke genkski, untuk cover selanjutnya pantangin terus selipdup TV-nya See you next time Bye-bye Hai saksikan seleb tube TV Ini di channel Youtube Pokoknya jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan terupdate pastinya ada disini Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih